Intro Progres pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur ini Terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya Dimana kita tahu bersama bahwa saat ini progresnya sudah mencapai di angka 35% lebih Nah itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa dimana pengerjaannya baru sekitar beberapa bulan Namun progresnya sudah di angka tersebut Nah adapun target hingga akhir tahun ini diperkirakan sekitar 60% Itu beberapa waktu lalu sudah disampaikan oleh Kementerian PUPR maupun Badan Otorita IKN Nah jika kita hitung ya Durasi waktu hingga akhir tahun ini tinggal beberapa bulan lagi ya Ya kurang lebih sekitar 5 bulan Nah kalau 5 bulan kemudian targetnya 60% Itu besar kemungkinan pasti tercapai lah Soalnya sisanya kan tinggal 25% lagi yang dikerjakan dalam waktu durasi 5 bulan Ya pasti tercapai lah Makanya semua pihak menganggap bahwa pembangunan IKN ini masih berjalan sesuai on target ya Khususnya dari jajaran yang menanggung jawabi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara ini Soalnya sudah diperhitungkan dengan baik dan matang Terkait investor baru-baru ini Perusahaan teknologi global TELES dan Otorita IKN Telah menandatangani Momerandum of Understanding atau MOU kerjasama Dimana kerjasama tersebut terkait pengembangan Smart City atau Kota Pintar di Ibu Kota Nusantara ini Pembangunan Kota Pintar ini mencakup identitas digital Manajemen lalu lintas, sistem pesawat tanpa awak dan keamanan cyber termasuk keamanan digital dan pusat data TELES merupakan perusahaan teknologi global asal Perancis yang bergerak di bidang keamanan dan solusi identitas digital Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan bahwa kerjasama tersebut mencerminkan komitmen Otorita IKN dan TELES Dalam mendukung perkembangan ekonomi hijau dan pembangunan kota cerdas Ia melanjutkan bahwa konsep kota cerdas yang ditawarkan dalam MOU ini akan memberikan solusi inovatif dan berkelanjutan Untuk mengatasi tantangan kota masa depan Salah satu kerjasama yang akan dilakukan adalah pengembangan identitas digital yang aman dan terpercaya Selain itu, dalam lingkup MOU ini berfokus pada pengembangan sistem manajemen lalu lintas pesawat tanpa awak Teknologi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan ruang udara, meningkatkan keselamatan penerbangan Dan mendukung perkembangan sektor penerbangan tanpa awak yang semakin penting di era modern Dia mengatakan bahwa Otorita IKN dan TELES berkolaborasi untuk meningkatkan pertahanan digital Melindungi infrastruktur penting serta menghadapi dan mencegah ancaman siber yang semakin kompleks Sementara itu, Deputi Transformasi Jodhan Digital, Muhammad Ali Berawi mengatakan Kerjasama dengan berbagai perusahaan dunia akan semakin meningkatkan kemitraan di bidang teknologi Menurut dia, kolaborasi ini meningkatkan implementasi kota cerdas dan inklusif melalui pertukaran ide Sumber daya dan strategi dari TELES dan Otorita IKN Untuk diketahui, Otorita IKN bertujuan untuk menjadikan IKN ini sebagai pusat inovasi dan teknologi Yang berkembang baik bagi pengembangan bisnis dan ekonomi hijau di Indonesia Sementara itu, fokus konstruksi IKN pada tahun ini adalah pembangunan kompleks kantor wakil presiden Dan jalan nasional akses ke KIPP IKN Sedangkan jalan tol sepanjang 11 km sebagai kawasan akses kawasan pusat IKN juga dibangun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati